Buat kamu disini yang copywriter ada satu hal penting yang harus kamu persiapkan mulai dari sekarang Namanya swipe file ya Jadi swipe file itu sebenarnya apa sih ya Tapi sebelum masuk ke sana teman-teman ya Kembali lagi bersama saya Show Andreas dari Upgraded.id Dan hari ini kita akan belajar sebenarnya apa sih swipe file copywriter Jadi mungkin ini hal yang aneh gitu kan Mungkin teman-teman juga jarang mendengarnya Tapi swipe file ini adalah sebenarnya hal yang sangat penting dan harus kamu persiapkan mulai dari sekarang Jadi swipe file itu apa teman-teman ya Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja untuk menjelaskan Nah jadi kalau misalkan teman-teman disini yang ingin jadi copywriter atau copywriter yang belum mempersiapkan swipe file Kamu harus mulai memikirkan hal ini Karena ini sebenarnya kalau di Indonesia kayaknya agak asing ya Tapi saya nggak tahu ada teman-teman copywriter di Indonesia yang juga punya swipe file atau nggak Kalau dari saya juga ada ya Cuman udah lama nggak update ya Harusnya itu di update terus ya Jadi swipe file itu sebenarnya apa? Swipe file itu adalah koleksi contoh-contoh teks, gambar, iklan, dan materi pemasan lainnya Yang digunakan oleh copywriter sebagai sumber inspirasi dan referensi Jadi kalau teman-teman disini sebagai copywriter yang selalu kesulitan mencari ide Selalu kesulitan mencari inspirasi dan ingin punya sumber inspirasi yang banyak Kamu harus mulai memikirkan swipe file ini ya Dan swipe file ini berisi konten yang dianggap efektif dan menarik Serta telah terbukti berhasil dalam menarik perhatian Membagikan minat dan memotivasi tindakan dari audiens ya Jadi ini saya kutip dari JGBT definisinya ya Tapi teman-teman sebagai copywriter itu teman-teman harus mulai memikirkan swipe file ya Karena di komunitas kelas copywriting pun Itu banyak juga nih teman-teman yang minta Mas ada nggak swipe file kayak gini? Ada nggak contoh inspirasi kayak gini? Kan biasanya kita butuh inspirasi kan? Kita misalkan nulis copy nih untuk industri yang kita belum pernah terjun Misalkan fashion Kadang-kadang kan kita pengen tahu kan Oh fashion itu copywritingnya kayak gimana sih mas? Angle-angle-nya gimana? Pemilihan kosa katanya gimana? Nah jadi dengan kita menggunakan swipe file Atau dengan kita punya swipe file Ini akan membantu kita untuk mendapatkan inspirasi Nah tujuan swipe file ini jelas teman-teman Untuk mempercepat proses kreatif dalam menulis dan merancang konten pemasaran Jadi swipe file ini bisa dibilang lebih efektif ya Kalau teman-teman punya swipe file untuk mencari inspirasi Karena saya tahu teman-teman Saat teman-teman nanti nulis copy Itu hal yang paling lama adalah di resetnya kan Jadi kita reset, kita nyusun kalimatnya Kita nyusun pemilihan kosa katanya Itu yang paling lama Tapi dengan adanya swipe file Teman-teman bisa mempersikat hal tersebut Menjadi lebih cepat Contoh swipe file itu kayak gimana? Contohnya kayak gini Ini saya nggak bisa share ya Karena ini bukan laptop saya Teman-teman jatuhnya di laptop saya Tapi nanti saya akan kasih contohnya ya Jadi teman-teman itu bisa mulai menjabarkan Atau bisa mulai melakukan filing Atau melakukan foldering terkait Industri atau konten-konten Iklan-iklan yang menulis teman-teman bagus Jadi kalau saya Itu saya mulai dari ini Per media Jadi setiap Misalkan ad copy ini Kita lihat nih ad copy yang bagus Kayak misalkan di Facebook Di Instagram Di TikTok Kita lihat yang bagus Save atau screenshot Kamu masukin foldering Jadi kamu jadi satu folder Jadi kalau misalkan nanti kamu nih Ingin mencari apa Ingin menulis ad copy Dan kamu ingin mencari referensi Nah kamu bisa pakai ini Jadi kamu mencari es copy Kamu lihat nih Kamu lihat nih Misalkan kamu lagi buntu nih Kamu tinggal lihat-lihat aja Dari hasil yang udah pernah kamu screenshot Atau pernah kamu save sebelumnya Email Email atau WA Jadi saya nggak tahu teman-teman disini Sama kayak saya atau nggak Kalau saya itu Saya banyak subscribe email teman-teman Entah itu dari luar ya Atau dari dalam negeri Saya banyak subscribe Tujuannya apa Untuk mempelajari aja Jadi kalau misalkan nih Saya ada subscribe satu Untuk self development gitu kan Ya lumayan rutin Kirim setiap hari Nah saya lihat Dia kenapa nulis kayak gini ya Terus pembelian angle-nya kayak gimana Terus headlinenya kayak gimana Jadi saya pelajari Teman-teman cara nulisnya Ya Landing page juga bisa Cuman kalau landing page itu Kalau di screenshot agak panjang ya Biasanya saya record ya Jadi saya record gitu Dari atas sampai bawah Terus nanti saya pelajari Kayak strukturnya Kadang-kadang saya bedah juga ya Ini strukturnya dia pakai gimana Terus headlinenya dia pakai gimana Bahkan kadang-kadang saya juga pakai tools Yang namanya attention insight gitu kan Untuk melihat Bagian mana sih Yang paling sedih dibaca sama orang Ya Karena kalau datanya kan Kita nggak bisa lihat ya Datanya yang bisa lihat kan Ya Apa pemiliknya sendiri Ya Nah Contohnya teman-teman itu Bisa buat seperti ini Bentar ini ada akses Bentar ya Saya akan coba bukain Ini send flow ya Nah Ini saya Kayaknya nggak ada akses Oke Nggak ada ya Oke Nah ini saya kasih contoh teman-teman ya Ini yang bisa teman-teman praktikan Jadi kalau saya teman-teman Ini nanti ke depannya Saya akan mulai coba merapikan Teman-teman Jadi teman-teman itu bisa Buat swipe file-nya itu per industri Ya Jadi industri kan ada banyak kan Ada fashion, beauty F&B, health Industri yang lain-lain Itu teman-teman Buat aja semua industri-nya Oke Self-level development Atau apapun Misalkan Industri apa Digital marketing Kamu list aja semuanya Buat semua industri Oke Foldernya Terus setiap Industri Itu nanti ada folder lagi Oke Jadi industri-nya Fashion Ada folder lagi Di dalam fashion Apakah itu kayak Browser Media cetak ya Atau media digital Boleh juga Kalau misalkan Di sini media digital Ini media digital Terus media digital Pas dibuka Itu nanti ada banyak Ada S-copy Ada landing page Ada email Atau WA Ya Terus Di dalamnya S-copy Itu baru nih S-copy-nya apa aja File-filenya Screenshot-screenshot-nya Landing page-nya apa aja File-filenya Oke Jadi kamu kalau mau buat Lebih rapi seperti ini Per industri Oke Cuman kalau saya Aduh Per industri kayaknya Belum ada orangnya Yang untuk merapikan ya Jadi untuk sementara Saya kadang itu Per media aja Jadi S-copy kayak gini Yang menurut saya menarik Saya masukin nih S-copy Saya screenshot Masukin Rapiin 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 Terus landing page Saya rapiin Rapiin Tapi kalau mau lebih bagus Per industri Jadi ini akan memudahkan Kamu nanti Untuk melihat Dan menganalisa Per industri-nya Jadi misalkan Aku butuh nih Buat beauty gitu Karena aku butuh Buat FNB Kamu langsung masuk aja Folder FNB Kamu lihat nih Lagi mau cari apa S-copy Landing page Email atau WA Yaudah cari S-copy misalkan Yaudah kamu S-copy Oke Disini S-copy Terus disini filenya apa aja Ya Filenya apa aja gitu Oke Nah jadi dengan kamu melakukan Folder yang kayak gini Ini akan memudahkan Teman-teman lagi-lagi Untuk mencari referensi Agar kamu bisa mendapatkan Banyak Ini Apa Banyak Apa Referensi lah ya Agar kamu gak kehabisan ide Saat menulis copy Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga bermanfaat Dan segera kamu mulai Untuk membuat swap file ini Teman-teman Karena akan sangat membantu Buat ke depannya Dan seperti biasa Kalau ada pertanyaan lain Silahkan terus Jangan komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital energy Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya